Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menyatakan hasil verifikasi faktual akhir persyaratan dukungan minimal bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu jalur independen. Aryono Gumai dan wakilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk maju pada pilkada serentak mendatang. Setelah melalui berbagai tahapan verifikasi faktual oleh petugas PPK di setiap kejabatannya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu melakukan sidang pleno terbuka rekapitulasi faktual akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu jalur independen. Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasan mengatakan, hasil dari rekapan laporan setiap petugas PPK, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu independen, Aryono Gumai dan Hari Elianto, dinyatakan memenuhi syarat untuk maju pada pilkada serentak mendatang. Karna telah mengantongi sebanyak 26.572 dukungan. Jumlah ini telah melewati batas minimal dukungan yang sebanyak 22.967 dukungan. Total keseluruhan sudah melewati ambang batas syarat minimal 22.97 dukungan, tepatnya di angka 26.500 dukungan sekian. Jadi sudah kita nyatakan syarat untuk melakukan proses teribu. Sementara balon wali kota Bengkulu independen, Aryono Gumai mengatakan, pihaknya siap mendaftar dan bersaing pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Hasil verifikasi faktual, kami dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar di tanggal 27 dan 29. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan persaratan-persaratan. Semoga dalam waktu dekat, persaratan lengkap, dan tanggal 27-29 kami siap mendaftar. Setelah tahapan ini, KPU Kota Bengkulu akan kembali menggelar sidang akhir penetapan dari hasil verifikasi. Kairi Lansyori, Taferi Bengkulu melaporkan.